Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Mas Duki Baydowi, staff khusus WAPRES dan juga Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia. Pak Mas Duki, ini saya mencoba untuk mengkonfirmasi sekali lagi bahwa solat berjamaah, termasuk juga solat Jumat, itu sebetulnya bisa dilakukan secara bergelombang. Seperti itu, sebenarnya itu masih bisa dilakukan solat buhur sebenarnya. Itu sebenarnya adalah sebuah pilihan-pilihan yang sebenarnya tidak menyulitkan, karena pada dasarnya beragama itu tidak menyulitkan siapapun dalam kondisi yang sifatnya darurat, maka dia bisa dilakukan gelombang ataupun solat buhur juga bisa seperti itu. Oke, ini ada semacam kemudahan-kemudahan ya, karena kan kalau kita bicara solat berjamaah, tadinya harus rapat, sekarang bisa longgar gitu kan, karena ada musical distancing dan segala macam. Iya, yang disyariatkan di dalam solat itu kan rapatkan barisan kan, tapi ketika kondisi seperti saat ini, maka merapatkan barisan yang menjadi bagian dari sunat dalam ibadah itu kan lalu ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan ajaran itu? Karena memang ada dorong, ada bahaya. Bahaya itulah yang kemudian sesuatu yang asalnya tidak boleh menjadi boleh. Saya kira agama seperti itu pada dasarnya. Sehingga dengan demikian pengaturan-pengaturan yang sifatnya memberikan jalan keluar ya, bagi cara beragama, bagi umat itu selalu mendapatkan tempat untuk dijalankan sebagai sebuah solusi. Menurut Pak Mas Duki, apa yang mesti dilakukan untuk protokol kesehatan yang ketat ini bisa betul-betul diterapkan di semua masjid yang menerapkan solat berjamaah? Tadi sudah kita bahas bersama-sama, intinya itu terletak pertama adalah pada manajemen masjid. Takmir masjid saya kira sudah mempunyai pemahaman itu. Dan saya tidak khawatir ya, karena saya kira semua masjid sekarang sudah mempunyai pemahaman yang sama. Karena sebegitu masifnya informasi mengenai physical distancing itu di media sosial, di televisi, di mana-mana itu mereka sudah paham itu. Nah tinggal persoalannya adalah bagaimana agar masjid itu punya kemampuan. Punya kemampuan untuk melakukan langkah-langkah, terutama yang terkait dengan pembiayaan. Di situ.